Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kami mas naim otomotif di channel amatiran kali ini kita kedatangan XL7 ya bro ya ini mobil tambang kayaknya satu-satunya disini cuma yang gak tau lagi soalnya yang saya lihat cuma ini biasanya kan mobil triton yang double garden ya biasanya cuma ini ada yang putaran depan untuk tambang oke ini keluhannya katanya check engine menyalah coy ini XL7 ya untuk kendaranya lain yang R3 cuma yang sama saja oke kita disini langsung melakukan scanner tapi sebelum itu tak tunjukkan dulu ke teman-teman kalau check engine nya ini menyala kita lihat sama-sama ya kita hidupkan untuk musimnya nah ini kita tutup oke ini kan nyala kan ini coy check engine nya menyala cuma ini kita gak tau ya apa masalahnya soalnya gak ada keluhan yang lain cuma check engine menyala apa ada kesalahan DTC atau gimana kita cek sama-sama oke jangan kemana-mana ya saksikan terus untuk videonya jangan lupa dukungannya like dan subscribe untuk mendukung channel kami jadi lebih baik lagi oke lanjut oke kita lanjut seperti biasa untuk DTC nya eh untuk DTC untuk DLC nya ada di sebelah kanan ini sudah kita cucuk untuk scanner murahan kita oke yang kita buka dulu untuk engine B nya kita buka ini untuk bukanya disini ya bro ya soalnya ada yang nanya juga sih untuk XL7 R3 itu sama atau all new R3 ini kita tarik aja ini oke kita ini langsung ke scanner aja nanti soalnya sudah kita cucuk untuk scanner nya sekali lagi ini keluhannya check engine menyala dan gak ada keluhan yang lain oke kita buka dulu untuk engine B nya maaf kita taruh dulu ya ini sudah kita buka untuk engine B nya ini wajar ya kotor karena memang untuk ditambang tapi ini lumayan bersih coy oke kita langsung ke scanner kita lanjut oke kita langsung saja ke scanner kita ya bro ya ini sudah 25% SM engine control fin fall cut ini ada satu ada tanda merah ini berarti bermasalah untuk TCM nya ini tidak-tidak dilengkapi kita tunggu saja untuk 100% karena ini lumayan lama jadi kita skip ya oke oke ini lanjut ini sudah 62% ternyata di ABS juga ada fin fall cut nya yang warna merah ini yang bermasalah ya coy ya ya kalau yang hitam ini no fall cut atau no DTC gak ada ya gak ada DTC oke ini yang bermasalah ada dua untuk di sini untuk di SM nya untuk di SM nya yaitu P0504 brake suite AB juren correlation oke ini di brake suite nya ya boleh ya di lampu di lampu ramp suite nya ini yang bermasalah terus yang untuk ABS nya yang bawah yang ini nah ini untuk ABS nya C1016 brake suite sama circuit performance history C terus yang kedua C1057 power supply voltage nah ini ini gak masalah ini history semua yang bermasalah ini yang SM oke kita coba clear saja apa dia hilang kita clear dulu coy ya oke sekarang kita lihat apa masih ada DTC kita langsung ke SM saja dulu ya oke ini ini lebih enak ini gak ada DTC oke oke kita langsung cek ke kendara nya ini permasalah di suite nya ya tadi ya di suite rem oke kita cek langsung kita coba langsung ke kendara nya kita langsung tes bro tolong remkan bro ini kita cek untuk lampu remnya apa dia nyala saat di rem ini di rem ya rem coy coba hidupkan mesinnya kok kayaknya keras rem ini udah di rem gak ada nyala nyata oke oke coy thank you oke kita lanjut ini ya untuk suite remnya kita cek aja disini ada di bawah coba kita tanpa bongkar-bongkar kita cek dulu ini yang tengah pasti tau lah remnya yang tengah oke ini dia suite nya ternyata bro di suite nya gak bermasalah nih di suite nya gak bermasalah kan ini suite nya gak tunjukin nih nih aduh 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 ini suite nya tapi di ujungnya kabel nya putus coy 2 biji ya kan di soket nya itu kelihatan gak saya susah menunjuknya nih 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 nah soket nya itu kan ada kabel putus 2 biji nah itu permasalahan nya oke sudah ketemu penyakit nya kita tinggal sambung kita sambung baru kita clear aja nanti ini saya rasa langsung yakin langsung jadi untuk mobil nya cuma nanti kita konfirmasikan ke orang nya dia mau gak diperbaikin atau bagaimana oke nah ini gunanya light scanner bro kalau kita gak ada light scanner kita gak tau kan yang itu yang bermasalah pasti bongkar sana bongkar sini ya kan ini gunanya scanner tuh ini jadi kita gak bongkar kemana-mana gak ngerusak yang baik bisa saja kan ngerusak yang baik kalau kita bongkar-bongkar yang tidak rusak kita bongkar-bongkar bisa saja jadi rusak kan nah ini sudah gunanya scanner kita itu seperti itu oke kita lanjut ke penyambungan kita perbaikin dulu yang rusak baru nanti kita cek DTC kembali apa dia masih timbul atau sudah tidak oke lanjut oke lanjut coy ya ini masih konfirmasi ke orangnya dia mau diperbaikin atau tidak kita tinggal nyambung kabel aja sih sebenarnya ini kita copot aja untuk sekitar kita ini ya pria kita buka ini covernya ini ini kita perlihatkan ini bukanya ada openg plus kita buka dulu berapa ini opengnya ya all aboutnya kayaknya satu saja dia kita tarik ke atas ya pria ini susah kalau tangan satu coy ini kan biar teman-teman tahu lah tariknya ke atas ya karena ini lok-lokanya ke bawah seperti ini dia nyudut ke bawah masuk ke sini oke ini biar teman-teman tahu nih ini kita tinggal nyambung ini aja coy ternyata tidak putus bro ternyata tidak putus ini sepertinya ada yang ngambil lampu rem disini dia ngambil di switch sini ternyata saya salah lihat ternyata ini tidak putus coy kenapa ini diginiin saya curiga nih saya curiga permasalahannya bukan karena ini rusak ya bukan karena ininya rusak tapi ini ngambil untuk mungkin untuk alarm untuk lampu rem ya biar bunyi-bunyi itu kan kalau tambahkan maunya yang begitu-begitu kan aneh-aneh gitu kan jadi dia ngambil disini kenapa dia ngambil disini saya heran juga jadi kita cek disini bro ini di switch-nya ini bukan di kabelnya ternyata ini kita buka untuk soketnya ini ini dibuka-buka nih kabelnya nah ini kita lihat dulu arusnya nanti apa ada apa normal dan kita cek juga untuk switch-nya oke kita cek dulu yang penting teman-teman sudah tahu ya ini kita buka aja kita buka saja untuk switch-nya untuk bukanya nanti dulu saya lihat dulu saya lihat dulu ya oke ini cara bukanya ini kita handle-nya handle lagi untuk break-nya untuk apa namanya ini bro ingat motor terus coy ini kita tahan nih lupa saya hilang di pikiran saya ini kita tahan ke bawah biar enggak kena switch-nya maaf jika goyang-goyang baru ini diputar ke kiri coy yang ini nah seperti ini nanti masangnya kebalikannya kalau sudah pas begini ini kan begini ini kita tahan seperti ini sudah pas begini baru kita putar ke kanan seperti itu oke gitu aja bukanya sekarang kita cek untuk switch-nya nanti kita cek apa dia normal ini banyak sekali soketnya coy ini banyak sekali seperti ini oke mudah-mudahan permasalahannya enggak ada tegangan aja bukan disini permasalahannya mudah-mudahan saja oke kita cek dulu tegangannya yang disana soalnya bongkarnya agak rumit nih bro enggak kayak mobil toyota ya toyota enak sekali tapi ya bisa aja dibongkar cuma ini ngerusak biasanya kalau dibongkar ya yang hijaunya ini biru ya lain hijau oke kita cek dulu apa sih permasalahannya nanti kita tunjukkan ke teman-teman oke kita cek dulu tegangannya disana oke bro ya kita lanjut di XL7 kita ini kita coba cek tegangannya apa dia ada tegangan atau tidak nanti kalau enggak ada kita cari dulu permasalahannya apa oke ini yang diambilnya yang warna pink sama orang itu enggak tahu buat lampu mundur ke apa maaf ya ini susah kita coba saya rasa yang pink ini plusnya saya rasa begitu ini ini test bandnya enggak ada nyala sama sekali ini ini enggak ada nyala ini kan sudah luka ini nanti kita isolasi ini yang warna kuning sama yang warna hitam saya coba juga ini enggak ada nyala juga ini yang warna kuning terus yang warna hitam ini kan ada tiga warna pink, kuning, sama hitam terus yang warna hitam ini juga enggak ada enggak ada arus ini saya rasa ini putus sama fuse-nya oke kita langsung cek ke fuse-nya kita pakai test band saja ya biar lebih enak kita fuse-nya ada di sebelah kiri kita langsung saja kesana ini dia ini di lampu mundur mati dia bermasalah ya putus jangan jennya nyala oke untuk fuse-nya ada di dalam sini jadi kita buka saja ini untuk konsul toknya atau lacinya tangan satu ya maklum ya bukan kasar ini ya tapi memang begini oke kita tunjukkan untuk fuse-nya tuh ini yang ada tulisannya ini yang ini yang ini untuk BCM ya cuy ya yang ini kita enggak ke yang lain kita fokus saja ke permasalahannya ini oke kita cabut saja untuk apa covernya atau tutup fuse-boxnya itu nih kalau nyopor kita tinggal tarik saja ya cuy oke sekarang kita langsung lihat dianu ya bro ya kalau yang belum tahu misalnya takut lupa bisa di screenshot ini kita cari yang stop lampu stop biasanya tulisannya ini ya bro yang dipojokkan sini ini stop 10 ampere oke kita langsung cek yang 10 ampere dipojokkan sebelah sana kita ngikutin arahnya ini karena dia posisinya begini ya jadi pojokan yang sebelah sini yang paling bawah ini itu yang ini yang 10 ampere ini oke kita cek pakai testband biar lebih enak untuk memastikan itu putus atau tidak kita cari ground dulu oke maaf tangan kiri karena kita biar fokus untuk kameranya kita lihat di salah satu titik atau test point untuk fuse-nya oke kita coba sebelah bawah ini tidak ada nyala ya kelihatan tidak ada nyala terus yang atas nah ini nyala berarti arus tidak masuk ke sini coy ke titik test point yang pat sebelah bawah berarti ini jelas ini putus jadi kita tarik dulu ini 10 ampere kita langsung saja untuk ngambil 10 ampere nya kita langsung ngambil ke spare nya ini ada di depan untuk mobil all new 3 R3 atau XL7 yang ada di sini ini kotak ini kita lepas saja seperti ini ini untuk spare nya dan ini untuk relay-relay nya ada di sini semua pokoknya mantap lah kalau Suzuki dibandingkan mobil-mobil yang lain menurut saya ya jadi dia jadi satu di sini tidak berhambur jadi jelas di sini ada tulisannya jadi biar orang awam pun tahu ngerti kalau dia bisa baca tapi ya kalau tidak bisa baca ya susah juga coy oke kita ambil yang 10 ampere nanti kita ambil yang ini tapi kita cabut dulu yang di dalam yang itu maaf jika tidak ngeblur ini kita cabut ini pencabutnya yang putih ini ya bro oke kita lihat kita lihat betul-betul apa putus ini nyata putus coy kelihatan kalau di terawang kita pakai lampu ya ini putus kan ini putus ini yang putus kelihatan kok kalau nyata kalau di kamera mungkin tidak kelihatan oke kita langsung saja kita taruh yang merah yang 10 ampere kita ambil spare nya yang 10 ampere kita pasang apa dia putus kembali atau tidak kita ambil dulu ini kencang banget ya maaf kencang banget jadi harus 2 tangan ini ini tidak putus dulu ya ini ini nyambung oke kita pasang dulu apa dia putus kembali nanti kita tes ini kita pasang cara pasangnya di tempat lokasi yang sebelumnya yang kita ambil ya jangan sampai salah pasang intinya ditandain masanya kita tinggal dorong pakai alat ini saja seperti itu kalau masih kurang puas dibuka baru didorong pakai lalu didorong pakai tangan seperti ini seperti itu oke langsung kita tes lagi pakai tes pakai tes 12 volt kita tes yang atas sorry ini nyala yang bawah nyala juga berarti ini sudah positif nyala coy oke kita langsung tes arusnya yang sana nanti kita kembalikan tidak apa-apa kita kembalikan dulu untuk covernya ini untuk masangnya ya kebalikan dari pembongkaran ya seperti itu kalau sudah pas kita tinggal dorong seperti ini oke kita tinggal pasang boxnya saja sama yang ini kita nanti kembalikan oke lanjut kita cek untuk yang disini apa arusnya sudah normal ini pakai tes band ya kita tes ke yang warna pink yang terbuka ini yang kabel terbuka yang saya yang saya kira tadi dimakan tikus ternyata ternyata udah dikupasin sama orangnya onernya atau bengkel lain saya tidak ngerti nih dan ini udah ada arus oke ternyata permasalahannya bukan disini Alhamdulillah jadi tidak perlu ganti ini ternyata mungkin shot ya nanti kita rapikan dulu baru kita pasang untuk suite remnya ini oke kita rapikan dulu setelahnya takut kena ground lagi untuk plusnya langsung putus lagi soalnya fuse nya oke kita isolasi dulu oke lanjut ini sudah kita rapikan kan ini udah rapi nih udah kita isolasi kita pasang untuk suite nya untuk masang suite nya kita tinggal dorong saja bro ya seperti yang saya praktikan sebelumnya tadi nih kita masukkan seperti ini nih sorry tidak kelihatan ini kita masukkan seperti ini kita mentokkan seperti ini sampai warna oranye itu habis biar betul-betul pas ya nanti saat saat ngerem biar betul-betul nyambung untuk suite nya ini yang ada di ini di suite di suite remnya ini ini kita bikin bentuk seperti ini baru kita putar ke kanan seperti itu nah tidak ada warna oranye kan disini tapi kalau di rem dia kan pasti timbul seperti itu oke oke setelah ini kita tinggal pasang pastikan dulu kalau ini tidak akan lompat ya oke setelah ini kita pasang untuk soketnya kita kembalikan seperti ini oke sekarang kita coba sebentar aja sekarang kita rem injak aja langsung ini apa dia nyala nyala nah dia nyala ternyata putusnya ini karena terlalu banyak lampu bro ini udah nyala ya oke sudah bro ini kalau variasi seperti ini ini sebenarnya tidak disarankan ya terlalu banyak lampu rem kalau mau ya dinaikin ya cuma jangan terlalu berat kasih 15 Ampere aja takutnya nanti malah kabelnya yang terbakar saya kalau bukan fuse-nya yang putus ini kan 10 Ampere tadi dinaikin aja untuk ke 15 Ampere karena nanti takutnya putus kembali karena disini terlalu banyak aksesoris biasa mobil tambang wajar ya itu aja udah nambah 2 kali lipat ini ya lain lagi masih itunya apa itu namanya untuk alarm mundurnya itu coy yang bunyi-bunyi tweet-tweet alarm mundur sama rem biasanya nyala bunyi semua alarm rem sama alarm mundur itu biasanya ada semua oke ini kita kembalikan dulu karena ini sudah sudah oke ternyata memang bukan di suite-nya karena ini mobil baru masa sudah suite-nya rusak kan ini karena terlalu banyak aksesoris oke kita masangnya seperti ini aja baru kita baut kembali nih seperti itu oke ini sudah saya anggap ini sudah aman kita tinggal motif sedikit nih kita naikin cuma jangan terlalu tinggi loh saya tidak menyarankan sebenarnya untuk naikin Ampere-nya ini yang untuk fuse tadi yang 10 Ampere ini saya tidak menyarankan sebenarnya cuma ya mau tidak mau karena aksesorisnya terlalu banyak jadi kita tambah 5 Ampere saja yang warna biru ini ya tidak apa-apa insya Allah tidak akan masalah yang penting jangan terlalu tinggi nanti dikasih yang 20 Ampere atau 25 Ampere bahkan 30 Ampere jangan ya kalau mau naikin kasih 5 Ampere saja jangan terlalu berat nanti takutnya kabelnya yang gosong bukan apa kalau sudah kabelnya yang gosong nanti bermasalah ke yang lain-lain oke karena dia akan shot ke yang lain-lain oke kita ganti dulu fuse-nya yang 10 Ampere tadi kita tarik kita kasih 15 Ampere oke seperti itu ini sudah jadi warna biru ya karena kita kasih 15 Ampere cuma ini tidak saya sarankan cuma ini kena terpaksa saja saya karena sususnya terlalu banyak coy cuma kalau teman-teman kalau ada masalah jangan saya yang disalahkan misalnya sampai kalian ngikutin saya ini jangan nyalain saya ini sudah melanggar prosedur ya coy oke kita tutup saja kembali jadi kita pasang terusnya kita tinggal dorong saja seperti itu oke oke ini kita kembalikan ini kita kembalikan nanti kita pasang kembali kita kembalikan dulu nah baru kita tekan seperti ini oke sudah ya nanti kita tinggal tes untuk kendaranya kita bawa jalan apa timbul lagi untuk detc-nya tapi saya rasa sudah aman tapi nanti kita pastikan kita tes sama-sama oke lanjut saya setelah dulu bro oke oke bro ini saya sudah pulang sudah kembali ini kita tinggal tes kekendaranya dan kita scanner juga lah nanti biar teman-teman puas kan ini untuk check engine-nya kita lihat sama-sama kita hidupkan nah sudah mati kan karena untuk lampurnya sudah nyala coy semoga kelihatan kita rem lama-lama office-nya putus kembali soalnya saya takut juga short di perkabelannya ya di di apa di instalasinya ya karena kadang orang sembarangan instalasi biasanya seperti itu hati-hati ya intinya hati-hati aja dari saya oke bro untuk fuse yang tadi untuk fuse yang kita ganti 15 ampere itu cuma menjaga-jaga aja karena lampunya gede banget dua iya maksudnya dua kali lipat daripada aslinya karena yang di atas itu lampu hologen lampunya jadi itu ampere-nya besar kalau aslinya bawaan mobil ini kan sudah led ya makanya saya kasih 15 ampere cuma kalau tidak mau mengambil resiko jangan ikutin cara saya nanti karena saya kayak gini dikasih 15 ampere kalian berusur masalah saya yang dimarahin tetap saya tetap tidak sarankan jadi bakunya standar-standar aja baiknya tetap standar-standar saja tetap kasih 10 ampere bawaannya dan lampunya kalau bisa standar cuma karena ini untuk tambang ya banyak aksesorisnya jadi mau tidak mau sedikit ditambah tapi menurut saya sih insyaallah aman mudah-mudahan ini cekanjinnya sudah ada rem-rem nanti kita bawa jalan kita coba jalan nih kita kasih lampu mundur kita dengarkan alarmnya ya nah ini kita kasih mundur nih nah ini alarmnya rusak kayaknya saya rasa pengaruh dari alarmnya juga makanya viewsnya putus ya ini kita coba injak remnya dia pasti berubah suaranya ini kita injak ya nah nah saya rasa ini pengaruh dari alarmnya tadi putusnya saya rasa biar mau dikasih 10 ampere tetap aman menjaga-jaga aja karena takutnya mereka nambah lagi ya biar lebih awet nanti takut komplain ke kita lagi ya nanti kalau misalnya putus lagi berarti kan over betul mereka itu ngasihnya ngasih asisoris nah nanti baru kita kasih tahu kalau itu sebenarnya bermasalahnya di asisorisnya oke untuk sekarang biarkan saja ini biar beroperasi lagi ini untuk C-Engine aman ya nanti kita scanner kita nonton scanner ini sudah ngerem ngerem terus kita jalan dulu kita keluar dulu ini kita jalan masih banyak yang mau service nih bro padahal pulangnya jam 3 ini bentar lagi ini sudah jam 2 ini suara suara warning safety bell oke kita pasang dulu safety bell ini sudah kita bawa jalan kita bawa jalan sekitar 2 kg tidak usah terlalu jauh karena kita masih banyak kerjaan mudah-mudahan para penonton puas ini kalau sudah tidak ada nyala lagi di bawah 1 kg saya rasa sudah aman memang disitu bermasalahnya karena di DTC memang cuma itu bermasalahnya oke kita lanjut kita bawa jalan dulu ada CRP di depan kita ini suara button ngeri tempat muru karena untuk tambang sebenarnya ini sudah saya ram terus ini sudah ada nyala untuk jack engine oke tanggal satu agak susah tapi sebenarnya memang enak mobil ini gimana susah dijelasin dengan kata-kata intinya empuk empuk nya biye punya enak smooth gitu mobil walaupun mesinnya sama dengan yang lama bodi dengan yang lebih gede tapi tenaganya tidak berkurang malah malah tambah enak perasaan saya ini tidak promosi sih cuma menurut saya saja oke kita belok sini saja kita ambil 2 kilo 3 kilo saja ini sudah aman ya ini tidak ada nyala oke kita skip saja ya karena masih jauh perjalanan wow bahayanya wuh 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 kalau saya sih daripada Apanza yang lama mending ini coy yang lama ya kalau yang baru yang lain lagi sudah itu kayaknya speknya sudah sama yang baru kurang lebih karena dia juga putaran depan juga sudah sekarang jadi ya saya rasa sama speknya tergantung dari kita saja lagi oke ini saya rasa aman kita coba langsung ke scanner saja karena ini sudah lama sudah kita tes tidak ada nyala tergantung untuk kita lanjut ke scanner oke lanjut ini saya masih di atas kendaraan jadi biar lebih cepat ya biar panjang panjang durasinya kita laut kita lihat red volt terima strip sebenarnya sebenarnya enak kalau ada scan ini kita lihat di paling bawah brake switch ini posisi mesin jalan mobil berjalan kita lihat vehicle speed nya sama kelat ac nya aja ada engine speed oke ini aja dulu ini kelihatan kan ini brake switch kita injek ram nya dia langsung on kita jalan off nah ini kalau ini misalnya di injek seperti ini dia tidak on berarti bermasalah di switch di switch brake switch nya iya bermasalah di brake switch nya oke itu aja sih yang bisa saya jelaskan ini sudah normal nih kalau di rem on off kan kita belok dulu ini kita jalan lagi baru nanti kita rem nih saya rem nih oke on kan oke itu aja ya bro ya kita lanjut ke kendaraannya lagi oke bro nih ini ini di depan kita sudah dekat sudah dekat sama bengkel kita ini kita buka aja untuk ini karena ini saya rasa sudah aman ini sudah ada di tc kan cek engine sudah mati ini kita matikan mesinnya ini kita nyalakan ini kita hidupkan dia sudah tidak ada di tc lagi cek engine sudah mati oke mungkin untuk tutorial kali ini ya bro ya untuk mengatasi cek engine menyala pada susuki XL7 susuki all new R3 itu sama ini ini permasalahannya di lampu mundur saja makanya kita menyarankan harus di scanner dulu ya bro ya kalau nggak mau di scanner ya bisa saja di cek aja semua lampu lampunya lampu mundur lampu rem kalau ada yang mati baikin itu dulu nanti kalau sudah hidup coba aja bawa jalan hilang cuma kan prosesnya agak lama ya kalau pakai scanner kan cepat oke mungkin untuk tutorial kali ini sampai disini semoga jadi acuan dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa kembali di tutorial kami selanjutnya kembali 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 kembali